Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sama aku menutupkan kriskop dengan NIM 2203-046063 dari kelas 2C-PB Di sini aku akan melihatkan contoh penerapan Pancasila Sila ke-1 dan ke-5 adalah penerapan kehidupan sehari-hari Baik, untuk contoh penerapan Pancasila pertama ini Salah satunya adalah dengan tidak mengganggu seseorang ketika sedang beribadah Hal ini mencerminkan sikap toleransi dan kesopanan Antara umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing Lalu untuk penerapan pengamalan sila ke-5 yaitu dengan menghormati hak orang lain Bagus kan? Enggak, biasa aja Bagus banget tau Enggak, apa aja yang bagus Bagus Bagusan ini loh warnanya putih Ini emot banget, coba liat lah Itu udah biasa, banyak orang yang bikin itu Ini loh bagus ini warnanya putih, terjangkau Ini juga terjangkau Ini merah-merah lagi Apa merahnya? Ya merahnya kan udah terkenal Masa apa-apa? Biasanya ini? Biasanya banyak orang yang punya Ini aja loh bagus ini Iya, ini gak ada pengen panjang Gak apa-apa kan, keren, ada jamun sekarang kan Banyak yang keren-keren Ini kelek tau, mas ada garis-garis kelebi Gak apa-apa, ini loh namanya variasi fashion Gak apa-apa, ini loh namanya jaman sekarang ini Biar gaul gitu Biasanya ini tau, lebih kos, lebih kaleng tuh, liat Bagus kan? Bagus Biasa aja itu, kerenang ini tau Lihat deh, ini loh Lihat ini orang-orangnya yang pakai, wah keren-keren banget ini Ih kamu gak suka sama modelnya, bukan sama bajunya Ya enggak, gak gitu juga Ini ya bajunya juga bagus Boong, suka sama modelnya kan Hat adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu Yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang orang lain tidak boleh merampasnya Entah secara sengaja maupun tidak sengaja Ya mungkin kalau buat layar kamu itu cocok sih Tapi aku semuanya yang ini Ya emang sih kalau dipikir-pikir juga Kalau seorang yang saya gak suka sama modelnya dong Itu ya Ya gitu Apalagi Aku sama kamu, pasti kan beda teman Jelurah sih Aku lebih suka yang kaleng, kamu lebih suka yang rame kayak gitu Ya udah sih, gak apa-apa Ya terserah kamu aja sih kan Semua orang punya percobaan sendiri Bidah sih Iya sih, semua orang punya kecepatan alternasi Tapi kalau kamu bisa paksanya Kalau kamu harus suka sama apa yang aku suka Iya sih, iya banget Tapi ini bagus kan? Udah deh Menurut aku sendiri ya pribadi ya bias aja sih Iya bagus kan? Bagus, banyak orang yang Oke, langsung check out Oke, terima kasih Sekian dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih